Januari 2024 lalu pemerintah kota Serang dipimpin penjabat wali kota Serang Yedi Rahmat menyambangi pemerintah pusat untuk menyampaikan usulan kegiatan impres jalan daerah tahun anggaran 2024 kota Serang. Ada 12 kegiatan usulan berupa 11 jalan sepanjang 35,85 km dan 1 jembatan flyover frontage unyur sepanjang 200 m dengan estimasi kebutuhan biaya Rp191,4 miliar. Dari 12 usulan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan hanya satu jalan yang bakal direalisasikan pemerintah pusat di tahun 2024 yakni peningkatan jalan Cibomot Rumbu di kecamatan Kasemen, kota Serang sepanjang 3,8 km dengan alokasi Rp17,5 miliar. Sedangkan nasib dari flyover frontage unyur menurut kepala Bapeda kota Serang Ina Linawati akan kembali dusulkan di tahun berikutnya. Sedangkan mungkin teman-teman terkait dengan yang lain Jadi gini, di pusat itu ada APBN kemudian ada program-program yang dilakukan oleh kementerian lembaga KL KL yang turun kepada daerah Jadi itu ada beberapa sumber pendanaan baik itu ada di Renja KL, di mana kerjanya KL maupun yang langsung kepada daerah itu untuk keedanaan alokasi khusus ataupun nanti dari yang tadi KL ada APBN Menurut Ina, sumber bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan jalan Cibomot Rumbu berasal dari Inpres Jalan Daerah Tahun 2024 dan akan dikerjakan oleh Balai Kementerian PUPR Dan Mawijaya, jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan